Yang sering kita lihat di jalan-jalan itu ya, yang namanya trapo, itu adalah trapo distribusi. Di sini saya menjelaskan urutannya dari trapo distribusi menuju ke instalasi rumah seperti apa. Jadi di sini ada trapo distribusi ya. Yang keluaran trapo distribusi itu ada yang namanya kabel yang warna hitam. Biasanya ada dua kabel itu, tapi menjadi satu gitu. Ini adalah namanya kabel SR teman-teman. Yang dimana kabel SR ini nanti akan dihubungkan langsung ke KWH meter yang ada di rumah teman-teman. Tetapi yang di trapo itu teman-teman, netralnya itu ditanahkan lagi. Nah digabungkan lalu ditanahkan. Itu khusus untuk yang area trapo-nya. Nah sekarang bagaimana ke sisi setelah KWH meter? Saya rasa teman-teman sering melihat untuk skema ini ya. Nah jadi yang dari KWH meter itu selalu dihubungkan dari MCB dimasukkan ke instalasi rumah. Nah ataupun di sini adalah yang namanya adalah kabel fasanya teman-teman. Tapi biasanya sebelum ke instalasi rumah itu selalu dipasang MCB group seperti ini. Jadi pemasangannya adalah standarnya memasang MCB group. Atau bisa kita sebut juga di sini MCB seikring ya. Karena pengganti seikring. Lalu yang dari KWH meter ada yang namanya netral. Langsung ke instalasi rumah. Nah ini dipasangkannya selalu seperti ini. Ini adalah kabel netral teman-teman. Nah jadi fasa dan netral. Nah yang standarnya itu seperti ini lagi. Jadi dari KWH meter itu ada pemasangan ground ke instalasi rumah. Lalu pemasangan groundnya ini lalu ditanahkan teman-teman. Ini kan grounding nih. Ditanahkan seperti ini. Nah ini adalah jalur normalnya untuk instalasi rumah kita seharusnya. Tapi kan kebanyakan rata-rata katanya hanya fasa dan netral saja. Nah itu terserah yang pasangnya. Karena kalau instalasi puil itu seperti ini. Dari KWH meter ada 3 kabel masuk ke instalasi rumah. Dan dari trafo ini ada 2 kabel. Kabel SR nya. Dan di KWH meter pun juga di sini. Biasanya kalau lihat teman-teman ya. Teman-teman lihat di dalamnya itu pasti ground dan netralnya digabungkan. Itu ada tujuannya tersendiri. Teman-teman pasti sering mendengarnya. Karena saya sudah sering bahas untuk pemasangan ground ini. Jadi intinya seperti ini. Dari trafo ke KWH lalu ke instalasi rumah. Dan groundnya seperti ini teman-teman. Walaupun teman-teman ada yang ngomong. Tapi zaman sekarang hanya 2 kabel saja. Ya itu sudah bosan saya mendengarnya. Ya silahkan saja lah. Di sini saya hanya membahas tentang aturan saja. Oke terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.